Terima kasih masih bersama kami. Pemisah Presiden Amerika Serikat Joe Biden salah menyebut nama Presiden Ukraina Vladimir Zelensky. Kesalahan ini dilakukan Presiden Biden saat memanggil nama Zelensky dengan sebutan Presiden Putin dalam pertemuan puncak NATO di Washington. Biden salah menyebut nama Presiden Zelensky menjadi Presiden Putin. Kesalahan itu terjadi ketika Joe Biden menyampaikan pidato dalam acara perjanjian Ukraina di sela-sela KTT NATO di Washington Convention Center Amerika Serikat kamis waktu setempat. Momen canggung pun tidak terhindarkan. Presiden Zelensky membalas salah penyebutan nama tersebut dengan menyebut dirinya lebih baik dari Presiden Putin. Pemirsa KTT NATO di Washington DC telah usai perang Rusia-Ukraina, perang Tiongkok, dan masa depan NATO mendominasi pembahasan dalam KTT tersebut. Namun topik kelayakan dan juga masa depan Biden di Gedung Putih tetap menjadi sorotan utama. Untuk laporan selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis VOE ada Valdia Baraputri langsung dari sana. Valdia, seperti apa sebenarnya tanggapan dari negara-negara NATO terkait dengan kelayakan seorang Biden ini? Ya rekan-rekan, seperti yang kita ketahui dan telah menjadi pembahasan panas yang terus bergulir selama dua minggu terakhir, seruan untuk meminta Biden mundur sebagai kandidat dari Partai Demokrat ini terus berkembang seiring dengan kelayakannya atau penampilannya yang dinilai buruk pada debat capres pertama. Nah pada KTT NATO, kekhawatiran bahwa pemilu atau hasil pemilu AS pada November nanti akan membawa perubahan besar kepada hubungan antara AS dengan NATO dan Ukraina, ini juga menjadi perbincangan. Karena jika Trump terpilih lagi, dikhawatirkan Trump akan bersikap keras terhadap NATO, terutama mengenai iuran pertahanan NATO seperti saat ia menjadi presiden. Namun para pemimpin NATO yang hadir ini menunjukkan keengganan atau keseganan yang besar untuk mengomentari mengenai topik tersebut dan justru memuji kepemimpinan dan juga pencapaian Biden selama ini terutama dalam menentang agresi militer Rusia ke Ukraina dan juga penambahan anggota NATO yakni Finlandia dan Sweden. Nah pada penutupan KTT NATO, Presiden Biden ini mengadakan sebuah konferensi pers. Di situlah ia mengomentari mengenai topik kelayakan atau perdebatan mengenai kelayakannya menjabat presiden periode kedua. Di setiap kesempatan selama dua minggu terakhir, Biden selalu menekankan bahwa dirinya layak dan pantas sebagai satu-satunya kandidat yang bisa mengalahkan Trump. Nah pada konferensi pers tersebut, Biden mengatakan bahwa negara-negara pemimpin NATO mendorong dirinya untuk meneruskan kampanyenya untuk mengalahkan Trump. Dan menurut Biden, pemimpin dari negara-negara NATO mengkhawatirkan akan hubungan AS dengan negara Eropa jika mantan Presiden Trump memenangkan pemilu November nanti. Nah di samping fokus terhadap Biden atau mengenai perdebatan kelayakannya untuk menjadi kandidat Presiden November nanti, KTT NATO ke-75 di Washington DC ini menghasilkan sebuah janji bantuan keamanan jangka panjang untuk Ukraina. Di dalamnya menyatakan bahwa semenjak agresi militer Rusia terhadap Ukraina, NATO telah memberikan bantuan dari segi politik, militer, kemanusiaan kepada Ukraina, senilai kurang lebih 40 miliar euro setiap tahunnya. Dan dalam janji tersebut, NATO berniat untuk memberikan lagi minimal bantuan 40 miliar euro kepada Ukraina di tahun berikutnya untuk menyetop agresi Rusia dan menghindari agresi yang sama di masa depan. Selain itu, setelah pertemuan bilateral antara Presiden Volodymyr Zelensky dengan juga Presiden Biden, Ukraina mendapatkan paket bantuan militer baru dari Amerika Serikat senilai 235 juta USD atau dolar Amerika. Nah selain itu, KTT NATO ke-75 juga menghasilkan sebuah pernyataan keras terhadap Tiongkok yang mengatakan bahwa Tiongkok melanggengkan perang Rusia-Ukraina dengan memberikan investasi kepada Rusia yang dianggap membantu Rusia untuk membangun kembali sektor industri pertahanan dan juga meningkatkan produksi senjata yang digunakan di Ukraina. Nah itulah perkembangan atau laporan dari KTT NATO ke-75 di Washington DC yang telah usai. Kita beralih ke berita selanjutnya. Jika NATO ini membicarakan mengenai agenda pertahanan, warga Amerika Serikat ini lebih fokus pada agenda penghematan. Nah biaya hidup yang tinggi di Amerika serta juga konsumerisme ini membuat orang-orang merasa terjebak dalam sebuah pola keuangan yang tidak sehat. Sehingga mereka melakukan terobosan-terobosan untuk menyehatkan kembali keuangan mereka seperti dalam laporan berikut ini. Media sosial ikut membuat orang ingin belanja melebihi kemampuan mereka untuk membeli. Untuk mengurangi kebiasaan belanja, Olivia akhirnya mendisiplinkan diri. Tunggu 24 hingga 48 jam sebelum akhirnya klik keranjang untuk membeli. Cash stuffing adalah tren viral yang menggalakkan penggunaan uang tunai yang dipilah-pilah dan dimasukkan kantong transparan untuk masing-masing kebutuhan rutin. Sementara Nobuy Year seperti namanya adalah gerakan untuk tak membeli apapun sepanjang tahun, kecuali kebutuhan-kebutuhan primer. Meski dirancang hanya untuk berlangsung setahun, tantangan Nobuy Year juga bertujuan menanamkan prinsip beli seperlunya sepanjang hidup. Dari Washington DC, Nuva Purwadi dan tim VOA. Nah itu dia terobosan-terobosan agenda penghematan yang dilakukan oleh warga AS. Tinggal dipilih mana yang paling efektif untuk pola keuangan masing-masing. Kembali ke studio rekan-rekan. Baik, terima kasih laporan langsung dari rekan jurnalis VOA Valdia Baraputri dari Washington DC, Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.